Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda di hari ini Senang sekali saya Sintia Delima dan berita Papua hari ini Kami dapat kembali menjumpai anda Dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk anda Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya Intro Polda Papua Barat menangkap 4 penambang ilegal Intro Tes cepat masal pengendara 36 orang reaktif Intro Pengendara tidak pakai masker dihukum push up Intro Aparat kepolisian daerah Papua Barat menangkap 4 orang penambang emas ilegal Di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat 4 tersangka ditangkap karena melakukan aktivitas tambang Tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah Selain tidak ada izin, penambang juga mempekerjakan orang Tanpa adanya protokol kesehatan Padahal pemerintah sudah menghimbau agar seluruh pertambangan di Papua Barat berhenti Kortak pengempul dan juga pemodal ini Bisa dikenakan dengan pasal 161 atau 158 Undang-Undang 4-2003 Itu ancaman kipi dananya adalah 10 tahun Tindahnya adalah 10 bilion Ini semua merupakan mengerti bagaimana kita dari jajaran di krisis-krisis Serius untuk menjawab tantangan yang dibeka menurut Pak Kapoda Selain menangkap 4 tersangka, polisi juga menyita emas 1,6 kg Senilai 1 miliar rupiah Dan uang tunai 100 juta rupiah dari tangan pelaku Jika terbukti bersalah 4 tersangka terancam kurungan penjara selama 10 tahun Karena melanggar Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang pertambangan Polisi berhasil menemukan pabrik minuman keras oplosan di tengah hutan Tepatnya di kampung Kamorojaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Pabrik minuman keras oplosan sengaja dibangun jauh dari permukiman warga untuk mengelabui polisi Polisi langsung membakar pabrik miras itu dan membawa sejumlah tempat penampungan Untuk dijadikan barang bukti Kasat Sabara Polres Mimika AKP Rosman Latu Konsina Mengatakan pengoplos miras dapat meraup keuntungan 10 juta per hari Dari berjualan miras oplosan Ini yang ada kami temukan yang pabrik lama ada 3 lokasi Berada di luar dari lokasi ini Sedangkan yang di lokasi ini kami temukan terakhir ini ada 2 lokasi 2 lokasi ini lokasi aktif Tadi kami temukan memang masih Masih ada bahan berada di SP4 jalur 6 paling ujung Untuk tersangka seperti biasa bahwa tempat-tempat ini mereka beroperasi juga melihat petugas Jadi mereka beroperasi kalau sesuai informasi mereka masaknya ini pada saat malam hari Dan mereka keluarkan hasil setelah masak itu pada dini hari Sehingga kami pada saat datang tidak menemukan tersangka Hanya menemukan tempat dan barang bukti pendukung lainnya Ini dia bisa produksi 1 jam 20 liter 1 jam 20 liter Jadi kalau kita hitung-hitung omsetnya memang di atas Omset-omset di atas 10 jutaan Satu hari Sudah satu hari itu dia bisa produksi 5 jam menghasilkan sekitar sampai 100 liter Ini ada dipegang Pak Kaur, Pak KBO yaitu Vermipan sendiri Ini ada beberapa bungkus pembuat bahan dasar lagi Polisi masih memburu pengoplos yang diduga melarikan diri setelah melihat kedatangan polisi Dalam sepekan terakhir Polres Mimika telah menangkap 7 orang pengoplos minuman keras Minuman keras oplosan kerap kali menjadi pemicu kriminalitas di Kabupaten Mimika Dari Mimika Papua, Igo Batmemolin melaporkan Mencocokkan data pemilih dalam Pilkada Sertak 9 Desember nanti KPU Kabupaten Merauke merekrut petugas pemutakhiran data pemilih 486 petugas pemutakhiran data pemilih Sebelum dilantik lebih dahulu mengikuti pelatihan pencocokan data pemilih Yang dilaksanakan KPU Merauke di salah satu hotel di Merauke Rabu kemarin Setiap petugas akan melakukan pencocokan data pemilih di setiap tempat pemungutan suara Anggota KPU Merauke Syah Muhar Gebsih mengatakan Petugas pemutakhiran data akan memastikan setiap pemilih masih hidup Memiliki kartu identitas serta perdomisili di TPS yang telah ditetapkan Dari KPU Kabupaten Merauke saat ini kita melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan PPD si Kabupaten Merauke dan kita khususkan untuk PPS di wilayah Distrik Merauke saja Rapat koordinasi terkait dengan yang pertama kita sudah mulai mengaktifkan tahapan-tahapan yang akan kita jalani Dan rapat koordinasi terkait dengan kegiatan untuk tahapan yang akan kita hadapi dalam waktu dekat Yaitu rekrutmen PPD dengan coklat pencocokan dan penelitian terkait dengan pemilihan data pemilih seperti itu Sehingga kami harapkan kegiatan ini dapat memberikan fokus kepada pelaksanaan kegiatan ke depan Karena kita tahu bersama bahwa data pemilih ini kalau saya mau ibaratkan itu ibarat jantungnya pemilihan umum Karena kalau data ini baik maka kita dapat yakinkan bahwa proses ini juga akan baik Kita memang betul-betul kita akan gawal terkait dengan perekrutmen PPDP Jadi PPDP ini dia per TPS Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri bersama KPU dan Bawaslu Sepakat menggelar Pilkada Serentak 9 Desember mendatang Kabupaten Merauke masuk dalam daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2020 Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Cegah penyebaran COVID-19, Polda Papua lakukan tes cepat bagi pengendara yang melintas di Jalan Raya Entrop, Kota Jayapura Tes cepat yang berlangsung rabu kemarin berhasil mengambil sampel darah 687 pengendara roda 2 dan roda 4 Sebanyak 36 pengendara dinyatakan reaktif dan langsung dilakukan tes swab Serta dikarantina saat gas COVID-19, Papua Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan tes cepat akan terus dilakukan Karena diduga masih banyak orang tanpa gejala yang masih berkeliaran Saya pikir ini akan terus kita keluar akan Dan sangat efektif cukup baik orang sambil bergerak sambil beraktifitas Mereka bisa datang tanpa kita lihat tanpa turun dari sepeda motor Sudah bisa langsung didata kemudian mereka langsung tunjukkan jarinya yang akan direpit ya Nanti bila yang terindikasi reaktif maka akan ada proses swab ya Terkait dengan itu semua ya tentu diharapkan partisipasi dari semua pihak Baik keluarga masyarakat sendiri Kemudian dari teman-teman instansi terkait Data per 24 Juni pasien positif COVID-19 di Papua bertambah 13 orang Total pasien berjumlah 1.511 Dirawat 778 Sembuh 717 PDP 3.170 Dan ODP 242 Pemda Papua terus melakukan upaya pencegahan Salah satunya meminta warga agar selalu menerapkan protokol kesehatan Afi Tindarto melaporkan dari Jayapura, Papua Terima kasih Terima kasih.